Intro Hari ini disini Saya selaku koordinator rumah BMN Rumas Pada hari ini akan mereview 3 produk mulai dari rumah BMN Rumas Bagaimana Detailnya kita akan bahas Satu persatu Kita masuk ke produk yang pertama Produk yang pertama ini adalah Produk miniatur yang terbuat dari Getah nyatur Dimana getah nyatur ini juga Didapat dari Pohon nyatur Yang tumbuh di Hutan tropis Kalimantan Sangat banyak sekali Kerajinan yang dibuat dari getah nyatur Tapi salah satunya adalah papal miniatur Proses pembuatannya Sangat Rumit Karena Dia harus melalui beberapa proses Proses pertama adalah Pembersihan getah nyatur dengan cara direbus Setelah direbus Getah nyaturnya dibersihkan Setelah sudah bersih Getah nyaturnya direbus kembali Agar dia menjadi lunak dan Agar mudah dibentuk Setelah pembentukan Maka dia akan memasuki proses kewarnaan Seperti kita dapat lihat disini Disini kita melihat Ada warna Setelah selesai diproses kewarna Baru dibentuk sesuai kamera Salah satu contohnya adalah Diliatur kapal pas daya ini Dan harganya di pasaran berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Kita akan lanjut ke produk yang kedua Oke kita masuk ke produk yang kedua Dimana produk terdua ini Membuat produk tas anyaman Yang terbuat dari rotan Bahan bakunya adalah rotan itu sendiri Dimana proses pembuatannya sedikit rumit Karena harus membagi Perbagian-perbagian Dimana bagian yang harus diwarnai Dan yang tidak Setelah dibagi Proses pembuatannya masuk proses penganyaman Setelah selesai di anyam Akan menghasilkan bentuk Seperti yang saya pegang saat ini Ini merupakan tas anyaman rotan Yang sudah jadi motif kas daya Dimana motif ini Biasa disebut dengan motif bajakah kala lawan Dan tas model ini Sangat mudah ditemukan di Kalimantan Tengah Berlama di Pembuatan Gunung Mas Dimana rata-rata pengrajin Banyak sekali yang membuat model tas Seperti ini Ternyata besar keksil tas yang dibuat Dan kerumitan Anyaman Dihasilkan Kalau tas yang saya pegang ini Kisah harganya Rp250.000 Per tas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang kedua ini, cukup sampai disini kita akan lanjut masuk ke produk yang ketiga kita akan lanjut ke produk yang ketiga kembali terakhir, dimana produk ini produk kerjinan ini biasa disebut dengan mandau mandau ini merupakan salah satu senjata ciri khas suku Dayak pada zaman dulu mandau ini digunakan untuk perang dan juga berburu tapi setelah berkembangnya zaman mandau juga sekarang tidak lagi digunakan untuk berperang dan berburu lain-lain digunakan pada saat acara-acara ada tertentu dan juga sekarang kebanyakan mandau ini digualikan dalam bentuk sepenir dan oleh-oleh oleh masyarakat Dayak Kutus masuk ke beberapa bagian mandaunya mandau juga terdiri dari beberapa bagian, dimana bagian atas lempakan gagang mandau atau biasa disebut dengan kepala mandau dan juga bagian saru mandau mandau ini juga memiliki anak mandau dimana anak mandau ini merupakan pisau kecil bisa disebut juga pisau kecil ya bisa lihat dan juga mandau itu sendiri harga mandau itu sendiri sangat bervariasi tergantung model dan ukiran di luar tapi mandau yang saya pegang ini harganya sekitar 400 ribu rupiah demikian review yang saya sampaikan untuk ketiga kurun ini kurang lebihnya saya mohon maaf saya ucapkan banyak terima kasih salam dari RBI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati